Pengadilan Tindak Pindana Korupsi hari ini mengagendakan sidang putusan terhadap mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011-2012. Sudah ada rekan kami, Cikal Muttazam yang akan melaporkan langsung jalannya sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya Cikal, apakah sidang sudah dimulai saat ini? Valerina sedianya sidang dengan agenda fonis terhadap mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebelumnya diagendakan akan digelar pada pukul 1 siang tadi. Namun karena beberapa hal akhirnya diputuskan bahwa sidang itu akan ditunda pada pukul 14. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa masih ada agenda-agenda atau sidang-sidang lain yang ditangani oleh Ketua Hakimin yang antinya akan menjalani sidang Surya Dharma Ali. Yakni nantinya akan menjalani sidang tadi masih untuk mengantri, untuk menunggu hasil sidang-sidang lainnya sehingga terpaksa untuk ditunda. Dan meskipun sehingga saat ini persidangan juga masih belum dimulai, kami belum mendapatkan informasi pasti apa penyebab dari sidang tertunda hingga saat ini. Namun dari tempat lokasi ini kami melihat bahwa ada sejumlah kerabat dan juga keluarga dari Surya Dharma Ali yang telah datang ke pengadilan Tipikor. Dan juga tadi kuasa hukum dari Surya Dharma Ali yakni Hamfri Jimat juga kami tadi memantau sudah hadir di pengadilan tidak pidana korupsi. Yang artinya bisa diartikan Valerina meskipun diundur namun persidangan dengan agenda FONIS kali ini akan tetap dilakukan pada hari ini. Namun kami belum bisa memastikan kapan rencananya atau pastinya sidang ini akan dimulai. Valerina Iya baik, jadi belum bisa dipastikan kapan akan berlangsung sidang hari ini. Tapi dalam sidang tuntutan sebelumnya, cikal apa saja yang menjadi tuntutan Jaksa? Jaksa KPK telah menuntut Surya Dharma Ali dengan hukuman 11 tahun penjara Valerina dan juga membayar denda sebesar 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti 2,2 miliar rupiah. Ini tentu saja yang ditepis atau disangkal oleh Surya Dharma Ali dari tuntutan KPK sebelumnya bahwa ia dinyatakan bersalah dalam penerimaan gratifikasi dan juga penyalahgunaan atau penyelewengan dana operasial menteri ketika ia menjabat sebagai menteri agama. Dan tadi juga kami sempat mendapat keterangan dari kuasa hukum Surya Dharma Ali yakni Hamfri Jimat. Dia tadi menyatakan bahwa akan siap untuk menyatakan banding atau mengusulkan banding apabila Surya Dharma Ali dinyatakan bersalah. Dan berikut keterangan dari Hamfri Jimat. Kan kita lihat prinsip dari Pak Surya Dharma, bahwa dia tidak ada melakukan kesalahan sedikit pun juga. Dan itu dia bisa bertanggung jawabkan. Betul kan? Dan itu bukan asal-asalan tapi fakta persidangannya bisa mengukapkan hal tersebut. Nah kita nggak mau berandai-andai, tapi kalau di luar itu tentu tidak bisa diterima dong. Tapi nanti kita akan konsultasi dulu, kita mau dengar dulu pertimbangan dari majelis hakimnya seperti apa, sehingga bisa mengambil putusan yang dia buat. Kita mau lihat dulu. Berarti masih terbuka kemungkinan untuk banding seandainya tidak sesuai? Masih terbuka kemungkinan untuk banding. Ya karena ini masalah prinsip sih soalnya. Kan Pak Surya Dharma pernah bicara kan, sama pers, satu hari pun saya nggak rela. Satu hari pun saya nggak rela dihukum. Dari keterangan yang kami dapatkan dari Hanfri Jemat bahwa memang Surya Dharma Ali yakin sekali bahwa ia tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi atau tindakan melawan hukum pada saat ia menjabat sebagai Menteri Agama. Ini tentunya yang menjadi sorotan publik dan kita akan terus menunggu perkembangan dan juga proses jalannya sidang fonis kali ini. Valerina. Baik, terima kasih Cikal. Pemirsa Demikian Hati, laporan dari Cikal Mutazan dan Jurukamira Satria Eka dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.